Ruang isolasi rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat hampir penuh. Pemda gencarkan vaksin seribu orang perharinya. Sebanyak seribu vaksin disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat untuk penanganan COVID-19 sekaligus dalam rangka vaksinasi masal bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas atau PLT Hengki Kurniawan saat menghadiri kegiatan vaksinasi di kantor Desa Kertajaya, kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat pada Kamis 24 Juni 2021. Ya sudah bisa vaksinasi dan skok kita alhamdulillah cukup besar 50 ribu baru datang ya Pak Kalisya. Ini iftian kita untuk imunisinya biar segera terbentuk karena memang lonjakan COVID-19 ini di Kabupaten Bandung Barat cukup besar ya. Buat kita sudah di 90 persen ya, 90 persen ini sudah hampir terisi penuh. Jadi untuk masyarakat tetap prosesnya jangan lupa. Sebenarnya ini juga upaya kita untuk kenapa meningkat ya? Karena memang kita terus melakukan testing ya, tracking. Mungkin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Disebutkan Hengki, stok vaksin yang ada saat ini akan segera dihabiskan terlebih dahulu. Sedangkan untuk termen keduanya akan menyusul setelah berkomunikasi kepada Provinsi Jawa Barat. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah juna orange ya, tadi malam dari Kikobar ya. Tidak setelah kita lihat sudah juna orange. Tapi meskipun demikian jangan kita lengah ya. Karena memang varian terbaru ini juga sepertinya lebih cepat menular dan ini untuk anak-anak. Bahkan anak saya positif per hari ini, per kemarin informasi dari tes PCR itu positif. Padahal juga jarang kemana-mana gitu. Malah yang besar itu di rumah, ada buku, main game, hari ini positif. Yang di rumah saja bisa positif gitu. Apalagi yang di luar dan juga saya menghimbau kepada teman-teman media, masyarakat semuanya. Kalau aktivitas banyak di luar mungkin sekarang bisa di-double ya untuk maskernya biar 80% atau 90% bisa lebih safety lah gitu. Henki juga mengatakan ini salah satu bentuk ikhtiar agar imun di masyarakat bisa terbentuk karena lonjakan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat memang sangatlah besar. Ditambahkannya kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat perharinya mencapai 100 kasus. Untuk itulah pemerintah di setiap desa melalui dana desa sudah menganggarkan untuk ruang isolasi. Henki meminta masyarakat tidak lengah dan tetap waspada terhadap COVID-19 karena varian barunya sangat cepat menyebar. Dilanjutkannya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbut Kabupaten Bandung Barat sudah meminta izin untuk pembukaan tempat wisata kembali. Abdul Holilullah pada larang Bandung Barat, Jawa Barat mengabarkan. Di belakang Pokemon Barat, Jawa Barat aku memang dahchasnya iPhone PRIKT modifying diri saja musuh. Jawa Pariwisata atauvid Sky più file income perhumano. Jawa Barat, Jawa Barat ini mungkin cukup harian. Itulah lingkaran mengapa & protocol. Dilanjutkannya akan mengembkelkan program dari theseistoneses. Korpis memberi agama Pelagami Bersambakan渡ari dan per encauwasi keikutnya o해�ara. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Terima kasih.